gimana mau tahu dia mau diinterogasi aja kabur-kaburan Assalamualaikum, hai guys, welcome to my youtube channel so ya, di video kali ini itu kita masuk di episode Cakrawala SMB lagi nih ayo BTW di live stream sebelumnya kita, aku dengan Bang Mugata pergi ke suatu desa ini kita lagi ada di desa Tirta yang dimana disini itu ternyata lagi banyak konflik gitu nah, beberapa hari itu kita nginep disini namun, di pagi hari ini aku dipanggil sama Bang Mugata untuk ya, ngobrol-ngobrol di depan rumah mungkin ya, karena disana ternyata ada si Bang Aldo yang pernah mampir ke desa Mesopotamia juga, disana aku ditanya-tanyain gitu kamu kenal gak dengan si Aldo? ya, jelas kenal, soalnya ada di buku catatan Mesopotamia good job oh sebentar, aku udah ada permisi, waktu itu Aldo ciri-ciri tampilannya bagaimana? aku lupa, aku pokoknya masih inget itu membentuk rambutnya bener kayak gini emang waktu itu cuma, waktu itu dia bilangnya itu aku dari penataran dan kalau gak salah aku baru bangun dan aku tidak tahu informasi tentang dunia ini dan waktu itu dia bilang ingin cari informasi terus aku mewanti-wanti bahwa di daerah utara waktu itu lagi banyak begal karena aku dapat info seperti itu terus aku sempat ngawarin untuk berehat sebentar karena waktu itu lagi udah malam tapi kata udah malam setelah itu dia bilang gak usah karena aku ingin lanjut perjalanan gitu terus dia ketemu Nanda terus aku tinggal Nanda, sekarang bagaimana penampilan Aldo yang kamu ingat? hmm, gak kayak gitu lepas, lepas sirah kayak dia berarti ini benar stevaldo yang aku ingat ini dengan diri yang sama aku sih gak tahu ya kenalnya namanya Aldo ya, bukan stevaldo yang kamu tunjukin kemarin aku gak sempat lihat di dalam itu ada perbudakan gak di dunia? ada kan, tapi itu belum disortir sesuai pekerjaan mereka mereka terus pada tiduran ya kalau dari itu sih gak mungkin dia bisa bikin ini semua sih makanya itu ya aku juga beri gak kalau aja ini kenapa kamu salah orang? eh, saya bersumpah kalau ini adalah stevaldo melihat dari ciri-cirinya dan juga ciri-ciri Aldo dari Nanda itu benar sesuai dengan seperti aku dari Nanda dan Noganta mereka menyebut nama aku Aldo loh kamu hanya kamu sendiri ya menyebut nama aku stevaldo si me juga sama sebaldo dengan ciri-ciri yang sama kayak stevaldo dengan ciri-ciri yang serupa sama Aldo aku bingungnya satu kalau di tempat papan stevaldo itu datang lebih dahulu daripada dia masalahnya gitu aku sempat lihat ada papan stevaldo cuma aku gak tau posisinya dimana lupa kayak gini disini ini banyak banget nih teror baru nih pas banget ini terjadi ada ini orang ini barusan ini karena tadi pas kisah lagi kita lagi bangun ini loh baru selesai ini kalian kemarin lihat ini belum selesai kan iya itu baru saja diselesai sama aku dan ini ini semua itu belum ada dan disaat mereka berdua ini datang aku baru sadar tiba-tiba udah ada disaat mereka berdua datang dan stevaldo ini awalnya aku lihat eh Aldo ya maaf karena aku lihat kamu tuh udah muter-muter disini yang aku kira itu adalah peanuts peanuts juga suka ngegendong sesuatu kayak kamu dan aku pikirnya kalau kamu itu si nuts ini dan ketika dikejar aku teriak itu nuts itu nuts itu warga desa sini pas ketemu itu malah kamu jadi kita udah muter-muter dulu disini kan kamu itu iya baru ngeliat sedikit sih kayak bangunan yang itu tadi ada yang ada banyak kita tahu disitu atau yang kayak bang itu oh betar-betar aku ada sesuatu aku ada sesuatu mohon maaf ya ini bakalan gak enak banget karena ini juga di desa aku aku bakalan SOP ngembang? aku gak bakalan suruh buka ada sesuatu bentar klien boleh mundur dulu gak? aku butuh waktu sama ini oh oke mundur-mundur mundur-mundur eh kanan ada yang mau aku omongin apa? ayo ngomong sama aku apa cuy? kanan apa? kayaknya kita harus menginap disini lebih lama deh wai kenapa? apa gak pulang? karena gini-gini aku pengen coba mencari eh lo betar kanan kan? ya kalian kenapa kesini? mau cari relasi karena mesopotamnya itu udah mulai rada diincar jadi mungkin kita butuh aliansi lebih banyak dan meyakinkan bahwa kita tuh sebenarnya kerajaan yang oke baik-baik aja gitu loh dan kita gak pernah membuat teror masalahnya gitu iya oke bang ini kamu kenapa tiba-tiba ada disini? aku lagi mapping aja oke oke gini gini nan aku bakal ngerunding sama dia untuk saat ini aku bayarin kau ya sumpah ganti duitku nantinya gimana maksud? gini aku bakal minta bang Shido gak mungkin ngijinin kita ngasih waktu lebih lama untuk tinggal disini jadi maka dari itu kita harus sewa oke tapi aku gak mau rugi jadi aku butuh makanan juga jadi so aku akan minta dia satu minggu disini atau dua minggu disini dengan aku tawarin gold gold coin terus kemudian kalau emang disini gak ada resource makanan kayak padi dan lain-lain itu bisa jadi bahan ego aku bikinin satu bangunan kayak apa namanya tempat lumbung padi gitu oke cuman aku khawatir sama meso bang udah ada meso di alatas juga alatas kan tadi disini ya gak disana habis ini aku suruh dia untuk jaga meso oke setelah mapping mapping oke untuk saat ini aku sama akan cari lebih banyak informasi tentang dunia luar karena kita butuh banyak informasi kau tahu meso sekarang udah diincar maka dari itu kita butuh banyak bantuan so kita harus meyakinkan bahwa meso itu aman dan kerajaan baik gitu loh ke para orang-orang disini so aku kasih kamu tugas yaitu adalah menjaga meso bersama bang alatan eh sama bang fer kalau misalnya kau ketemu map desa merta terus kita masih disini aku pengen kau ngebagi itu kita iya aku akan ke meso nanti bilang aja waktu ke desa merta akan ada dari diplomatik dari kerajaan meso yang akan datang kalau dia menanyakan nama panggil aja yang datang Faro sama panggilan nama samaran lu apa co mau pake nan apa sih nama samaran apa sih pake nama samaran kita kan datang baik-baik iya udah nama samaran iya nanti mereka malah ngatain kita pembohong lagi panggil aja gapapa sebut nama aku mugata sama nan gitu aja oke oke kalau begitu kita jika informasi itu ada aku akan langsung ke meso oke thank you langsung ke sini dong jangan ke meso kita gak dapet dong langsung ke sini jangan ke meso kalian tinggal disini enggak kita gak tinggal disini untuk beberapa saat kita disini soalnya aku aku juga bakalan mastiin orang ini kalau emang jahat orang ini karena kamu tahu orang ini emang ngebonti kamu banget sampai dia bawa ke arah sana 5 menit kemudian bang bang wood apa bang itu bukan yang lari di base kita ya yang mana tadi katanya dia ngejar-ngejar aldo tapi namanya kors katanya kita gak bisa nangkep dia disini kalau misalnya kita nangkep dia disini berantakan semua rencana gampang kita kita bahasnya nanti waktu mereka udah gak ada karena ini tuh bukan masalah mereka kita harus yang namanya selesain masalah kita sendiri kalau misalnya kita bawa-bawa mereka ribet nanti jadi sebelumnya bang klaus bisa ngobrol sama aku bentar disana nanti ya bang klaus kita pernah bertemu gak sih? ingat aku belum karena aku juga gak tau nama kamu dan aku juga gak tau buka kamu kayak gimana juga tapi yang pasti tapi yang pasti topinya aku ingat ini adalah ciri khasnya desa mesopatom mesopatom ya karena aku pernah lewat doang aku hanya lewat doang disini gak ngebakar kan aku yang ngebakar kamu disini aku masih ingat suara kamu loh gak bakar? bukannya itu karena petir ya kok tau dari mana petir? dari mana? kok bisa kok tau? gak kayak gini kemungkinan kebakaran kemungkinan secara secara ini itu adalah petir yang ngebakar karena itu untuk mengan aku ya karena aku juga gak tau tapi masalahnya kok tau itu kejadian kebakarannya waktu hujan karena aku juga harus itu pas lagi hujan juga berarti ada kita dong aku masih belum percaya karena suara dan bentuk wajamu mirip dengan dia itu masalahnya perasaan aku juga meninget ya ada orang yang mirip ya karena kita pernah bertemu dan aku yang menyerang kamu pakai pedang ya tapi ya sudahlah aku gak mau ngomong itu jika memang kau bener yang bukan yang membakar atau meskipun bukan sekalipun aku gak bermaksud untuk ingin menangkep kau tapi at least jika memang kamu yang ngebakar minta maaf kalau memang bukan sudah aku hanya mengingatkan karena aku sedikit berjaga-jaga karena dirimu mirip dengan orang itu yang membakarnya kamu kenal nama siapa mungkin ini ada-ada di dalam list namaku list namanya yang saya curigain nah gak gimana mau tau dia mau diinterogasi aja kabur-kaburan mulu kabur-kabur terus kamu waktu itu kalau gak salah oke whatever aku kurang tau informasi kalau misalnya ada keanehan yang janggal gitu kita juga akan informasi kita kerjasama saja jika memang kamu bukannya membakar kalau gitu mari kita bekerjasama siap-siap jika ada informasi tentang orang yang ya kayak Estevaldo gitu oke thank you close ya namamu close lanjut-lanjut sorry-sorry kalian kalian ini kalian emang kenalannya dia kalian kenal dia itu sebagai Aldo bener atau Estevaldo Aldo Aldo waktu itu kenalannya itu Aldo ya kan nah dia itu bilang dia itu dari penataran dan ingin mencari informasi karena dia baru bangun katanya nah waktu itu kalau gak salah itu ya diantara dia pakai armor iron kalau gak gitu dia itu pakai ini gak pakai armor aku lupa pokoknya belum diamond lah intinya jadi gimana kita kesam singkat dulu itu deh aku masih butuh waktu lebih lama di desa ini tapi aku tau nih abang kan lagi siaga satu ya iya aku gak bisa iya kan jadi inti dari ceritanya si ewang mugata itu kita minta untuk tinggal lebih lama di desa tirta ini karena apa kami berdua juga masih menggali informasi lebih banyak soal kejadian-kejadian yang tidak ada duga seperti peledakan ada yang memasang sign berpulisan Estevaldo iya tentu saja tentang si klos itu iya betul klos udah kami curigai karena dia itu sempat ke desa Mesopotamia aku curiga ketika dia datang terdengar suara ledakan bom yang cukup dahsyat dan disana di tempat yang kami sedang bangun itu tiba-tiba terbakar begitu saja iya begitu deh disini juga kita mencari-cari informasi tentang keberadaan desa mertah ya karena kami tidak tahu kami bertanya dan akhirnya ya bang shadow memberitahukannya kepada kita setelah itu kami melanjutkan menceritakan apa yang telah diperbuat oleh si klos itu betul aku ada informasi sesuatu aku sesama klos ya aku suspek dia itu yang ngebakar desa kita karena mukanya mirip karena karena aku ketemu sama orangnya dan mirip dan suaranya sama mungkin kalau misalnya ada klos sih mungkin kita bakal langsung cabut sih better kayak gitu untuk keamanan kalian juga untuk keamanan kita juga kerja apa? kerja bagus kerja bagus yaudah aku mau istirahat dulu mau tipe dulu ya terima kasih aku mau bertambah ya selamat menikmati selamat menikmati